Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau pertanyaannya adakah hubungan Wali Songo dengan para habaib Saya tidak akan berbicara tentang apakah Wali Songo itu keadamadhan atau buka Dan sampai hari ini kami juga belum merilis Wali Songo itu ke jalur mana Walaupun ada yaitu adalah menurut nakobah-nakobah yang ada di luar Dan itu perlu kita kunjungi langsung nanti bagaimana datanya dan lain sebagainya Kalau berbicara tentang hubungan ya ada hubungannya Terutama dari yang sekarang ini yang lagi rame ini kan di sambungan antara Di Amundun Nasab antara Alwi ke Ahmad Al-Muhaji Lewat jalur Ubaidillah gitu ya Menurut para habaib gitu Nama-nama menurut para habaib namanya adalah Ubaidillah atau Abdullah Nah Hubungan itu ada nggak ada Yaitu justru disitu hubungannya justru disitu hubungannya Yaitu adalah pertama dari Kakaknya kakak perempuan daripada Muhammad Al-Azro Nah ini Berarti ini kewaris Allah Berarti sudah ada hubungan satu Ada hubungan Yang kedua adalah Di catatan kami Memang agak beda dengan para habaib di catatan kami ini begini Muhammad Al-Azro dan Ahmad itu Itu kan saudara Saudara Nah Anak daripada Muhammad Al-Azro dan menikahi anak daripada Ahmad Berarti menikah sepupu Nah menurut para habaib Menurut para habaib Yang laki-laki ini Adalah dari jalur Ahmad Al-Muhajir Nah menurut kami Menurut kami Yang laki-laki itu adalah adanya Muhammad Al-Azro Yaitu Nisa Arumi Jadi Nisa Arumi ini menjadi Menantu daripada Ahmad Yang dikenal hari ini Ahmad Al-Muhajir Jadi Muhammad Al-Azro punya anak Nisa Arumi Menjadi menantu daripada Ahmad Tapi saya lupa namanya Anaknya Ahmad ini Siapa Nah menurut para habaib Habib-habib yang ada Itu adalah Anak daripada Umbaidillah bin Ahmad Berarti anak laki-laki kan Umbaidillah Sedangkan di data kami Adalah Nisa Arumi Anak daripada Muhammad Al-Azro Menikah dengan Putri daripada Ahmad Berarti sepupu Itu Nah dari Dari sini nanti Ada kaitan kewali sama juga Oleh sebab itu Ya mau tak mau kita memang Saling berkalindan Untuk saling membahas itu Yang penting ya Saling menghormati aja Tetapi kita Bukan berarti Ketika saling menghormati Kemudian kita mengikuti Habib mengikuti kita Atau kita mengikuti Habib Enggak Sesuaikan saja Dengan Data-data Yang ditulis oleh Menurut gunanya Dan Kita menghormati data Dari para hambaib Ya hambaib juga menghormati Ya memang harus juga menghormati Tetapi di dalam menghormati Itu Tulislah sesuai dengan Periwayatan yang diterima Jadi kalau kita Menerima periwayatan itu Ya seperti itu Ya sudah tulis Seperti itu aja Mana yang benar Ya kembali lagi Wallahu'ahlam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih